Yang memirsa Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan masalah pengadaan senjata tidak harus menjadi konsumsi publik. Ia menambahkan akan mengatasi masalah tersebut dengan cara musyawara dan berdiskusi dengan lembaga-lembaga terkait. Panglima TNI serta Kapolri selama ini tidak mengeluarkan pernyataan dikarenakan tidak mau memperkeruh suasana. Wiranto juga menegaskan masalah ini tidak akan membuat permasalahan nasional dan memecah belah bangsa. Wiranto menambahkan memang selama ini jika senjata tidak bisa diproduksi di dalam negeri biasanya akan mengimpor. Namun harus jelas untuk siapa, kepentingannya apa, menggunakan dana dari mana serta undang-undang yang mana yang mengaturnya. Biar kami berikan kesempatan saya untuk bersama-sama dengan Panglima TNI, dengan Kapolri, dengan BIN, dengan Pindah, dengan siapapun yang terlibat masalah pengadaan senjata. Biar kami koordinasi, menyelesaikan itu. Nanti domen kami ya, kemudian nanti hasilnya, saya pemerintah panggil wartawan, ayo kita bicarakan apa yang sudah kita hasilkan dari koordinasi yang tuntas itu. Ya koordinasi lagi, nggak apa-apa ya. Tapi jangan direbutkan di luar, masing-masing kemudian mengambil satu spekulasi yang saya mendengar pun ini aneh, nggak ngerti masalah ini. Nah, digoreng lagi, ini apa lagi? Maka saya nggak berbicara, Panglima TNI juga nggak ngomong ya, Kapolri juga nggak ngomong. Karena apa? Kalau kita ngomong nanti, pasti digoreng.